Beliau meminta agar saya membacakan pertanyaannya. Silahkan. Pertanyaan beliau adalah ayat yang berbunyi Wa makana muhammadun aba ahadim mirrijalikum walakir rasulallahi wa khataman nabiyyin Mohon huzur berkenan menjelaskan secara singkat berkenaan dengan perbandingan makna dari kata khataman nabiyyin seperti yang dimaknai oleh para ahmadi dan juga non-ahmadi. Kalau syaratnya harus singkat itu yang susah, selebihnya mudah saja. Karena jika Anda ingin memahami permasalahan tersebut adalah perlu untuk dijelaskan berbagai sisinya dan masalah ini dianggap sebagai penyebab pokok timbulnya perbedaan pendapat antara para ulama ahmadi dengan ulama non-ahmadi dan perlu juga bagi saya untuk menjelaskan kenapa saya mengatakan dianggap. Menurut hemat saya, pada hakikatnya tidak ada perbedaan pendapat diantara kami dengan para ulama non-ahmadi berkenaan dengan ayat khataman nabiyyin. Pertama-tama perlu saya sampaikan hal ini kepada Anda. Kenapa saya katakan tidak ada perbedaan? Karena meskipun para ulama non-ahmadi memaknai bahwa pasca kewafatan hadrat Rasulullah SAW tertutuplah kedatangan nabi dalam jenis apapun. Meskipun para ulama non-ahmadi menerjemahkan demikian, namun jika Anda menanyakan kepada mereka apakah nanti Nabi Isa AS akan datang atau tidak, mereka akan menjawab pasti akan datang. Bahkan jika kita mengingkarinya, berarti kita kafir. Jika Anda menanyakan apakah status Nabi Isa nanti sebagai Nabi Allah ataukah status Nabinya akan tertinggal di langit, maka mereka akan menjawab setiap ulama tanpa terkecuali apakah syiah maupun sunni pasti akan mengatakan bahwa status Nabi Isa yang akan datang nanti adalah Nabi Allah. Dan berang siapa yang mengingkari kenabiannya, maka akan terkeluar dari Islam. Benarkan para ulama non-ahmadi meyakini demikian? Sekarang coba Anda jawab, Kami pun meyakini bahwa Nabi Isa AS adalah Nabi dan kami meyakini pendiri jemaat Ahmadiyah sebagai Masih Ma'ud. Mendengar demikian, ulama non-ahmadi akan membantah dengan mengatakan silahkan saja yakini sebagai Masih Ma'ud, namun jangan sebagai Nabi. Padahal para ulama non-ahmadi tadi meyakini bahwa Nabi Isa AS yang akan datang lagi itu akan berpangkat Nabi. Lantas apa perbedaan di antara kita kalau begitu? Meskipun terdapat ayat Khotamun Nabiyin, segenap ulama Islam tanpa terkecuali, mengatakan bahwa Al-Masih yang menurut mereka belum datang, ketika datang nanti akan berpangkat Nabi. Lalu kami bertanya kepada mereka, lantas apa bedanya dengan kami? Ulama non-ahmadi akan menjawab dengan mengatakan, Bedanya adalah, kami meyakini bahwa pasca kewafatan Rasulullah SAW, tidak mungkin ada orang dari kalangan umat beliau yang akan mendapatkan pangkat Nabi. Katanya tidak mungkin akan terlahir Nabi yang baru. Untuk itu, yang akan datang itu adalah Nabi yang lama. Coba silahkan anda renungkan dengan fikiran yang sederhana saja. Di dalam pernyataan tersebut, timbul kontradiksi yang mencengangkan, dan sulit dicerna oleh akal. Jika kedatangan Nabi telah tertutup, kenapa tertutup? Hanya satu alasannya, alasan keutamaan kalau bisa dikatakan, yakni telah datang seorang Nabi, yang setelahnya kebutuhan akan Nabi, telah berakhir untuk selamanya. Jika mereka memaknai demikian, berarti memang benar ada perbedaan di antara kami dan mereka. Namun masalahnya, di antara kami sama-sama meyakini, akan perlunya kedatangan Nabi. Kami pun mengatakan, bahwa kedatangan Nabi akan selalu diperlukan, dan sudah pasti anda pun meyakini, bahwa itu diperlukan. Jadi yang menjadi perbedaan, bukanlah bahwa apakah Nabi akan datang atau tidak. Yang menjadi pertentangan adalah, apakah akan diangkat seorang Nabi dari antara umat Rasulullah SAW, atau meminjam dari kalangan umat Nabi Musa AS. Hanya itu bedanya. Tidak ada perbedaan mengenai khatamun Nabi. Hanya itu saja bedanya. Saya ulang-ulangi untuk mengatakan, silakan anda sendiri tanyakan, bahwa segenap firqoh dalam Islam, meyakini bahwa kedatangan Nabi diperlukan, dan mereka mengetahui, bahwa pasti akan datang seorang Nabi. Siapa orangnya? Disinilah perdebatannya. Jemaat Ahmadiyah meyakini bahwa, Nabi tersebut akan terlahir dari antara umat Rasulullah, dan akan mendapatkan gelar Nabi. Sedangkan pihak non-Ahmadi mengatakan, bahwa tidak ada seorang ibu pun, dari antara umat Rasulullah, yang dapat melahirkan Nabi lagi. Karena kedatangan Nabi lagi merasa diperlukan, namun dari kalangan umat Rasulullah, tidak ada yang bisa menjadi Nabi. Untuk itu Tuhan mengangkat lagi Nabi yang lama. Siapa Nabi yang dimaksud? Nabi yang berasal dari umat Nabi Musa. Itu adalah Nabi yang bahkan, difirmankan oleh Al-Quran, Rasulan ila Bani Israel. Siapakah Nabi Isa AS? Beliau adalah Nabi untuk Bani Israel. Jika seandainya, Isa al-Masih versi mereka datang, gelar Nabinya tetap ada, kan? Apakah Nabi lama yang diambil atau Nabi baru? Justru jika Nabi yang lama yang datang, dapat menimbulkan ketidaksesuaian di dalam nubuat. Adapun terlahirnya Nabi di kalangan umat Rasulullah, tidaklah bertentangan dengan kehormatan hadrat Rasulullah SAW. Namun jika meminjam Nabi dari umat yang lain, karena membutuhkan seorang Nabi, sedangkan umatnya sendiri tidak mampu mengenuhi kebutuhan tersebut, berarti itu merupakan penghinaan terhadap umat Rasulullah. Setelah nanti lebih saya jabarkan lagi, Anda akan terkejut, yakni setelah mendengarkan akidah tersebut, kenapa tidak timbul pemikiran di benak Anda untuk menanyakan, yakni apakah benar para ulama Anda mengaitkan akidah tersebut dengan Anda? Jika Anda mengikuti mereka, berarti mengikuti keyakinan mereka juga. Para ulama Anda mengatakan, bahwa Isa al-Masih yang dulu akan turun lagi, karena kedatangan Nabi diperlukan. Namun jika Tuhan mengutus Nabi, padahal tidak diperlukan, bertentangan dengan sifat Allah Ta'ala. Nabi akan datang jika memang diperlukan. Sekarang anggap saja jika Nabi Isa yang dulu datang lagi, kemudian Anda memperlihatkan ayat berikut kepada beliau, yang berbunyi, yang artinya Nabi untuk Bani Israel. Lantas apa yang akan dijawab oleh Nabi Isa? Jika beliau alaih salah menjawab bahwa, sekarang cakupan kenabian saya telah diperlebar, sementara dahulu terbatas. Kalau begitu, berarti kenabian baru. Di mana status kenabian beliau yang dulu? Status kenabian beliau yang dulu, terbatas hanya untuk Bani Israel saja. Dan sebelum beliau dianugerahi status kenabian yang baru, beliau tidak dapat memerintah di dalam umat Rasulullah. Ketika kita memperlihatkan perbedaan antas status kenabian Rasulullah dengan para Nabi sebelumnya, kita menyebutkan perbedaan yang sangat esensial dan mendasar, bahwa Rasulullah adalah Nabi yang pertama dan satu-satunya yang diutus sebagai Nabi untuk segenap umat manusia. Adapun sebelum itu tidak pernah diberikan status kepada seorang Nabi pun untuk memerintah seluruh umat manusia. Ini merupakan keyakinan yang kotni dan hakiki yang disepakati oleh segenap para ulama, tidak terkecuali. Apakah Nabi Isa AS termasuk diantaranya atau tidak? Jika iya, lantas sejak kapan terjadi perubahan? Nabi Isa yang dahulu merupakan Nabi yang diutus terbatas untuk Bani Israel saja? Kemudian syarik, yakni menggabungkan diri dengan kenabian Rasulullah, yang sifatnya universal. Kata syarik, yakni ikut serta, digunakan untuk orang yang datang dari luar. Sebagaimana anak disebut sebagai pewaris bagi harta ayahnya? Bukannya ambil bagian. Jika Anda menuduh kami dengan mengatakan syirik fin nubuah, maka Anda sendiri adalah musyrik fin nubuah. Dan itu pun peringkat yang pertama. Coba perhatikan bagaimana makna selanjutnya. Apakah Al-Quran diturunkan lagi kepada Nabi Isa AS di langit? Sebagaimana telah turun kepada Rasulullah SAW? Tidak kan? Kepada Nabi Isa AS diturunkan ajaran yang lain, dan Al-Quran berfirman kepada Nabi Isa AS telah diberikan ajaran Injil, yang kepada beliau telah diwajibkan untuk mengikuti hukum Bible. Dan terdapat ayat di dalam Al-Quran Karim yang menyatakan bahwa Nabi Isa AS menyatakan bahwa saya tidak datang untuk menambahkan ataupun mengurangi hukum Bible walaupun hanya titik saja. Akidah ini diakui oleh umat Islam. Anda mengatakan bahwa Nabi Isa AS akan diberikan kenabian baru, akan diturunkan Al-Quran. Dan karena sebagian besar umat meyakini bahwa seorang Nabi tidak pernah berguru kepada yang bukan Nabi, untuk itu mereka menciptakan akidah baru bahwa Al-Quran akan diturunkan lagi kepada Nabi Isa AS. Jika tidak diturunkan lagi, beliau tidak mengetahui apa-apa mengenai Al-Quran. Beliau hanya mengetahui Bible. Tidak pernah disampaikan mengenai Al-Quran kepada Nabi Isa AS, walaupun hanya isyarah saja. Beliau datang lagi ke dunia ini seolah-olah membawa Al-Quran yang baru. Al-Qurannya sama dengan yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Namun selama Allah belum menurunkan Al-Quran secara langsung kepada beliau AS, beliau tidak mengetahui apa-apa mengenai Al-Quran. Dengan begitu akan menjadi penyerta sepenuhnya Rasulullah SAW, sehingga diturunkan Al-Quran untuk yang kedua kali kepadanya. Dan wilayah tugas beliau yang dulunya terbatas hanya untuk Bani Israel saja, akan memerintah seluruh alam. Kalau begitu bukanlah Nabi yang lama. Berarti Nabi baru kalau begitu. Sedangkan Nabi terakhir, yang akan dilihat oleh dunia dalam status tersebut, berarti bukan Hadrat Muhammad Rasulullah SAW, melainkan Nabi tersebut. Untuk itu, pertentangan ini semata-mata hanya kata-kata, dan jika dilihat lebih lanjut, akan lebih mendalam namun masih seputar Al-Masih. Adapun dalam hal akidah, tidak ada pertentangan, sebagaimana umat Muslim meyakini bahwa Pasca Rasulullah SAW akan datang Nabi, begitu juga kita meyakini. Kami menyatakan bahwa Pasca Kuafatan Hadrat Rasulullah SAW tidak akan dapat datang Nabi yang berasal dari kaum lain dan umat lain. Ini adalah umat Rasulullah SAW. Siapapun pembaharu yang akan lahir, akan terlahir dari kalangan umat ini. Siapapun yang mendapatkan limpahan keberkatan, akan didapatkan dari Rasulullah SAW. Akan mempelajari agama dari Quran beliau. Dari sisi ini, Ketika meningkat dalam ketaatan, di dalam penghambaan kepada Rasulullah SAW, wujud tersebut akan melakukan tugas-tugas seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apa itu? yaitu untuk mengunggulkan agama Rasulullah SAW di seluruh dunia. Inilah akidah kami.